front-end itu prosesnya membuat segala sesuatu yang ada hubungannya dengan pengguna, tampilan pengguna, gimana pengguna bisa mengakses webnya. Dengan portfolio sesuai dengan fokusmu, itu macam-macam ya. Jika kita implemental self-growth mindset, itu bener-bener berasa banget perbedaannya, karena jika kita berhadapan dengan data, the only way untuk kita bisa memahami data tersebut adalah dengan statistika. Nah, sedangkan kalau hybrid itu yang bikin adalah orang lain, kolam penuh ikan, pasti ada ikan-ikan terbaikan. Nah, cara kita menjadi orang yang terbaik, ya kita tetap learn, tetap relevan sama teknologi di sekarang. Yang kita lihat adalah pengalaman dia itu apa aja, ekspertis dia di mana, dan apa yang dia cari. Itu ya sebenarnya yang tiga hal yang kita lihat di resume. Tips supaya kita bisa thrive sebagai perempuan yang kerjanya itu di bidang IT. And we are live. Hi, welcome back to another series of Kota Talks bersama aku, Josephine Samuel, sebagai moderator Kota Talks hari ini. Wow, nggak terasa ya teman-teman, udah sampai series 26 Kota Talks kita ini. So, buat teman-teman yang belum tahu apa itu Kota Talks, let me explain to you briefly. Jadi, Kota Talks ini merupakan seri mingguan YouTube Live Kota Kode yang akan mengundang pebicara-pebicara inspiratif dari startup dunia teknologi ternama di Indonesia. Harapannya, kita ingin Kota Talks ini hadir sebagai salana untuk teman-teman tech enthusiast untuk bisa belajar dan membangun network yang bisa membangun karir teman-teman di dunia teknologi di masa depan. Nah, sebelum kita mulai, Josephine mau tanya nih ke teman-teman sekalian, teman-teman sebagai developer, creating something, pernah nggak sih terlintas di pikiran teman-teman? Ini produk yang aku buat itu asal mulanya dari mana sih? Kenapa harus dibawa seperti ini? Kenapa nggak gitu? Nah, let me tell you kalau di rewind sedikit sebelum tugas ini di-assign ke teman-teman developer sekalian, sebenarnya ada sebuah proses yang namanya product development. Terus, sekarang teman-teman wondering ya, apa sih itu product development? Kenapa developer perlu tahu tentang product development? Nah, hari ini kita akan kupas habis tentang pentingnya product development untuk para developer. Dan juga kita akan kupas jauh lebih lagi tentang berkarya di dunia startup bersama narasumber kita yang super hebat sekali, seorang associate vice president of product di Tokopedia, Kak Fisila Anais. Tanpa penama-lama lagi, yuk kita langsung sapa. Hai, Kak Fisila. Hai, Josephine. Saya sering teman-teman Kota Talk. Senang banget pagi ini bisa bersama kalian. Awesome, awesome, Kak. Kak, siap untuk sharing hari ini? Siap banget. Oke, Kak. Good, good. Oke, Kak, silahkan. The floor is yours. Oke, aku juga mau share skin ya. Oke, teman-teman langsung aja pagi ini. Aku mungkin mau kira-kira 15 menit sharing tentang product development dan tentang caranya berkarir di dunia startup ya. Abis itu we're gonna have a lot of time buat Q&A. Jadi, jangan lupa tinggalin questions-nya di YouTube chat. Oke. Oke, langsung aja untuk product development hari ini kita bakal mengenal apa sih produk gitu loh. Mungkin teman-teman tahu, tapi ya nanti kita coba tes ya pengetahuan teman-teman. Kita juga bakal mempelajari framework yang menurut aku kunci banget untuk bukan cuma untuk product development, tapi untuk problem solving in general ya, bahkan kehidupan pribadi kita. Yang terakhir kita bakal belajar tentang product development cycle. Banyak teman-teman mungkin yang hadir di sini terus pengen dengar, ah, nih product development keren banget sih. Gue pengen banget join startup. Jadi, I'll spend a bit more time juga untuk ngomongin apa sih bedanya kerja di startup dan normal company and how to succeed in a startup dan orang kayak apa yang dicari di sebuah-sebuah. Oke. Oke, untuk ngomongin product development, aku punya pertanyaan nih untuk teman-teman. Coba pikir sebentar, apa sih perbedaannya batu akik dengan batu yang kita temuin di mana saja? Batu biasa-biasa aja deh. Udah kepikir belum? Kira-kira perbedaannya apa? Mungkin ada yang bilang di sini batu akik itu berharga gitu ya. Itu yang banyak orang jawab. Ada juga yang bilang batu akik itu udah dipoles. Kalau batu biasa belum diapapain. Nah, kenapa sih aku mau pakai analogi batu akik sama batu? Karena batu adalah objek, tapi belum tentu produk. Sedangkan batu akik adalah produk. Nah, sekarang semoga teman-teman enjoy that analogy ya yang cukup lame. Tapi kenapa sih batu akik itu disebut produk dan bukan objek gitu ya? Produk itu sebenarnya ada tiga yang mendescribe produk. Pertama, produk itu nggak harus berbahaya. Tapi produk itu harus intentional. Jadi, ada intensinya untuk memproduktize something. Apakah itu sebuah objek? Apakah itu layanan? Apakah itu pengalaman? Kayak kita kedufan gitu ya. All of these are product. Jadi, produk ini nggak harus benda fisik atau benda digital atau layanan atau pengalaman. It can be anything. Selama intensinya adalah to productize something. Produk ini juga harus miliki sebuah function atau end goal. Dan yang terakhir, produk ini dijiptakan with a user in mind. Mungkin kalau batu tadi bilang kan ya, it's just naturally existing gitu loh. It did not have a user in mind. It did not have a particular user in mind. Tapi kalau batu akik, udah tahu nih, wah ada pasarnya nih yang mau beli gitu loh. Nah, kita bisa perdebatin lagi sih, apakah something is a good product or a good product or a bad product. Tapi at least produk ini rata-rata memiliki intensi, memiliki end goal, dan memiliki user. Nah, jadi contoh-contoh produk di dunia kita ya, it can be anything from a physical device gitu loh. Your iPhone, bisa juga makanan, kayak KFC kita, atau sebuah experience gitu ya, kayak liburan ke Jepang gitu. Or digital services, kayak what we experience with Google, atau Tokopedia, atau Gojek. All of these are product. Nah, pertama produk itu, jadi kita harus solve the what of the product gitu ya. Nah, kalau development artinya mengambil produk itu dari sebuah ide atau sebuah intensi sampai ke production. Again, aku juga nggak mau membatasi pemahaman kita terhadap produk development seakan-akan hanya produk-produk digital ya, kayak di Tokopedia, atau di Gojek. Tapi semua itu produk, apakah itu teman-teman mau bikin produk F&D, atau produk hospitality gitu, semuanya produk. Tapi, jadi produk development dan framework yang kita pelajari hari ini tuh sangat applicable to all of these different contexts. Nah, jadi untuk mengulang, produk itu sendiri adalah objek, service, atau experience with intended function that delivers value to its user. Tentunya ya produk yang baik, ya value-nya tinggi ya, nilai yang kita berikan ke usernya tinggi gitu. Sedangkan development adalah the process of taking the product from an idea and making it successful gitu loh. Nah, kenapa sih penting banget untuk kita ngikutin proses product development? Teman-teman, ya supaya kita bisa jadinya bikin batu akik yang berharga dan bukan batu aja gitu loh. Seringkali kalau kita berangkat bukan dari pain point atau tidak mengikuti framework yang tepat, kita bikin produk yang tidak memiliki user. Atau kita membuat produk yang sebenarnya function-nya itu untuk end-usernya agak tidak jelas. Jadi, value yang kita berikan kepada usernya itu agak kurang jelas gitu ya, teman-teman. Nah, framework apa sih yang sering banget aku pakai di Tokopedia? Apakah itu untuk solving feature improvement yang kecil ataupun a major product, you know, a major business di Tokopedia? Kita semua mengikuti framework double diamond. Di mana diamond pertama yang teman-teman lihat di kiri adalah diamond problem space ya. Dan di diamond di kanan adalah diamond solution space. Kenapa ada dua? Karena pertama, sebelum kita bikin produk atau teman-teman engineer gitu ya udah sibuk, oke siap mau coding apa nih gitu kan. Sebenarnya lebih penting daripada code base-nya gitu ya teman-teman, kita tuh harus mikirin, what am I trying to build gitu loh? And make sure that we build the right thing. 99% startup itu rata-rata ya gagal di early stage gitu loh. Dan kegagalan itu banyak gagal karena they don't create product yang sebenarnya dibutuhkan oleh pasar atau apakah the product is too early atau produknya itu nggak solving a real pain point yang benar-benar dibutuhkan oleh customer gitu. Jadi, nggak benar-benar dicari. Nah, jadi sebelum kita semua sibuk gitu ya langsung bangun-bangun ini itu, sebenarnya lebih penting kita spend a lot of energy gitu kan to build the right thing. Seperti Einstein waktu itu pernah bilang ya ada satu quote dari Einstein, if I have one hour to solve a problem, I will spend 55 minutes thinking about the problem and five minutes developing the solution. This just show you how important it is to work on the right problem, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman yang sebenarnya udah familiar atau teman-teman udah di startup, masih banyak yang kita harus pelajari dalam choosing the right problem to solve gitu. Pastinya teman-teman tahu ya kalau di dunia startup, di perusahaan manapun, selalu ada keterbatasan resources. And we need to prioritize building the right thing gitu. Kita nggak punya waktu atau sumber daya yang tidak terbatas gitu ya to work on whatever we want to work on. Nah, jadi yang oke, balik lagi ya ke diamond ini gitu loh. Pertama, jadi kita explore di problem space dulu nih. Kita cari tahu apa sih yang kita mesti bangun gitu loh. Lalu kita synthesize menjadi sebuah user problem statement yang jelas gitu. Baru deh kita cari lagi nih apa sih solusinya yang akan bisa menjawab user problem statement tadi yang sudah kita temukan. Nah, lebih detailnya lagi, step one dari double diamond itu pertama kayak diamondnya kayak ngebuka gitu kan ya. We're trying to discover the problem. Jadi, teman-teman, you know, wherever you are, apakah kalian udah lagi di startup atau kalian lagi mikirin membangun startup sendiri, your first step is to research and find out what is the problem you're trying to solve gitu loh. Mungkin di sini tipsnya aku adalah find out customer gue siapa ya. Dan kedua, ini problem beneran valid nggak ya? Orang bakal mau bayar nggak ya buat layanan gue kalau gue bikin aplikasinya atau gue bikin benda fisiknya gitu loh. It's something that people want to pay for gitu. It's really, really important for you to validate that. Nah, kedua mungkin, oke, sorry, mungkin dari step satu teman-teman bakal punya tiga sampai lima gitu ya. Hypothesis kuat, oh nih kayaknya lima problem itu menarik banget buat gue work on gitu loh. Apakah again, apakah kalian di startup atau you guys want to start a new venture. Nah, lalu step keduanya adalah men-synthesize problem gitu loh. Jangan pakai instinct, terutama jangan pakai perasaan kita sendiri gitu ya. Kadang-kadang kita suka nggak pakai data kayak, oh menurut gue kayaknya ide itu bagus deh. Ya, teman-teman, kalian bukanlah customer gitu ya. Ya, mungkin kita menyukai suatu ide, tapi kalau ide itu tidak dihargai atau dinilai oleh pasar pada luasnya gitu ya. Start up-nya itu nggak bakal bisa berkembang maupun bertumbuh gitu. Jadi, you have to start validating the problem with data. Lihat apakah benar-benar ada demand-nya. Ada nggak sih yang mau pakai ini? Atau ini problem statement-nya itu beneran atau nggak ya? Dan dicoba disynthesize ke user problem statement. Ketika what you will find adalah banyak sekali ide yang menurut aku nice to have. Atau buat customer, ya boleh sih misalkan kalau ada yang otomatis bikin ini gitu ya. Tapi nice to have kalau tidak disertai dengan pain point yang sangat urgent atau willingness to pay. Customer ingin, they don't mind paying for something, teman-teman tidak akan memiliki bisnis yang bagus. Contohnya aja ya, aku kasih contoh gitu. Kalau aku tanya teman-teman, sering nggak sih kalau lagi belanja ke supermarket gitu loh? Oh, pegang kantongnya banyak. Nah, kerasa ya pain pointnya gitu ya. Oh, ya kantongnya kalau lagi belanja, kantongnya banyak berat. Nah, sekarang aku tanya kalian, oke, pain point itu benar. Tapi kalau aku tanya kalian, mau nggak sih tiap kali kalian belanja, aku ngecharge kalian 100 ribu supaya ada yang bawain kantong belanjanya dari pintu sampai ke apartemen kalian. Atau sampai ke kosan gitu loh. Nah, mungkin ke teman-teman sekarang jadi mikir, ya itu pain point sih, Kak. Tapi kalau saya disuruh bayar 100 ribu, nggak mau, Kak. So, that's just showing to you kayak you need to validate whether that is a problem statement yang ada monetization-nya atau enggak gitu teman-teman. Jadi, nggak bisa cuma kayak pain point doang gitu. Nah, sekarang kita udah tahu kan, oh mungkin kita menemuin nih pain point yang menarik banget buat orang ya. Kita sintesasi itu menjadi user problem statement, baru kita berangkat nih. Kalau udah jelas, oke, pain point yang aku trying to solve adalah kita harus memiliki aplikasi aplikasi untuk mengatur work-life balance kita supaya kita bisa have better, more meaningful relationship misalkan sama keluarga kita. Then you start ideating, right? Aplikasi kayak apa ya? Atau engagement, customer engagement kayak apa ya? Yang bisa connecting people with one another, bringing family closer to one another gitu kan. Coba di-ideate, coba di-prototype. Baru deh kalau udah punya prototype dan kita udah yakin mungkin di tahap tiga ini di mana teman-teman udah mulai A-B testing atau bawa prototype-nya ke market gitu kan, do some customer interview. Baru kalau kita udah yakin banget ini produk udah ada demand-nya dan kita yakin solusinya itu solusi yang memecahkan masalah tadi, kita bisa ke step 4. di mana kita membangun produk itu sendiri. Kalau ini produk digital ya tentunya ini masuk ke sprint ya. Tapi kalau ini produk fisikal, then teman-teman bisa lebih yakin lagi untuk bikin dapurnya atau bikin produksinya gitu. Nah, kenapa sih penting banget untuk kita mengikuti tahapan-tahapan tadi secara runut? Pertama, double demand framework tadi itu memaksa kita untuk menjadi user-centric dan berangkat dari problem statement yang harus kita solve, bukannya berangkat dari solution-nya. Banyak banget kita kayak ngeliat, wah kayaknya aku ngeliat tuh di pasar Cina ada inovasi itu keren banget, coba kita buat itu ke Indonesia. Nah, teman-teman jangan suka terjerumus ya, kayak berangkat dari kompetitor atau ngeliat dari market lain, terus kayak seakan-akan mau copy-paste gitu kan. Atau teman-teman kita ngeliat gitu loh, wah si A teman gue ada yang bikin startup ini kayaknya emang bagus deh. Ya, kayaknya itu belum yakin teman-teman. Jangan-jangan teman kalian pun juga sebenarnya lagi tersesat gitu kan. They're not building something yang truly user-centric gitu. How do we know whether a product is user-centric? Balik lagi ya, kita harus memvalerate dengan customer sendiri gitu loh. Nggak bisa di kepala kita, nggak bisa teori doang gitu. Kedua, kenapa double diamond framework itu bagus? Kalau teman-teman tadi lihat ya, di diamondnya kan, diamondnya agak ngebuka gitu loh. Dua kali, pas problem statement kita generate long list dulu. Ketika mencari solusi, kita juga melihat beberapa kemungkinan dulu. Jadi, kita make sure kita nggak pikirannya tertutup gitu. Atau langsung berasumsi ke satu solusi. Jadi, kita explore dulu berbagai kemungkinan. Nah, yang terakhir, lewat double diamond framework ini, tadi kita diharuskan untuk validasi problem dan solusi lewat research, feedback, dan testing. Nah, research, feedback, dan testing ini akan mengurangi kemungkinan teman-teman untuk gagal di perjalanan. Yang namanya startup beresiko ya, semuanya juga pasti beresiko. Tetapi dengan adanya research, lewat data gitu, kita jadi bisa setiap tahap itu lebih yakin dan mengurangi kemungkinan gagal itu. Oke. Ini mungkin cepat aja, lebih detailnya lagi. Kalau untuk teman-teman yang bikin digital products, ini adalah tahapan-tahapan yang biasanya diikuti. Dari mirip sih mengikuti double diamond framework itu, cuman biasanya di step satu, kita research the user pain point, kita udah mulai develop the business requirement, ya tentunya kalau nggak cengli ya, kalau nggak ada business return-nya, nggak usah dibikin produknya. Abis itu biasanya dimulai penulisan PRB, dan we tend to start working with the designers at this point untuk nge-develop UI, UX-nya dari produk tersebut. Abis itu, ketika PRB-nya sudah tertulis dengan baik, kita mereview itu dengan tag, baru deh kita nge-plan sprint-nya bersama dengan tag team kita, execute the product. Sebelum produknya di-launching, kita ngetes dan di-test dulu, abis itu baru di-launch. Nah, setelah produknya di-launch, kita bakal memonitor performance dari produk itu, lihat apakah ada yang bisa diperbaiki lagi, dan kita bakal mulai lagi dari awal. I'm not gonna spend time here, tapi kalau teman-teman tertarik untuk ngomongin lebih jauh, boleh nanti kita di Q&A ya. Untuk teman-teman yang penasaran, masih belajar apa sih kalau gue mau mulai product management, mungkin aku baginya ke tiga bakat ya. Pertama, teman-teman harus menguasai proses dan documentation product manager, kalau untuk digital product, yaitu product development cycle yang tadi gue udah share, udah harus nyaman ya, mengikuti setiap tahapan itu, collaborating with designers, collaborating with tech, harus nyaman banget, harus nyaman nulis PRD, BRD juga, aku lupa tulis masih nyaman nulis task cases juga. Nah, untuk kalau pun udah nyaman dengan proses dan documentation, kita juga harus pintar-pintar melakukan product analysis. Jadi, paham terhadap basic product metrics, A-B testing, funnel analysis, cohort analysis, yang bisa membantu kita mengakses kesuksesan sebuah produk, dan melihat, eh, apalagi yang masih diulit gitu ya buat customer. Nah, tentunya banyak topik lainnya yang akan membuat kita menjadi product manager yang lebih kuat lagi, contohnya product marketing, memiliki insight ke industri kita masing-masing, contohnya saya sendiri juga product leader di bagian konten gitu ya, jadi saya harus tahu apa aja sih yang mengharing di deskripsi saya gitu. Balik lagi, other topics ini sangat luas, balik lagi tergantung ke produk kita masing-masing. Contohnya kalau kita di Tokopedia, ada teman-teman aku yang ekspert banget nih di algoritma, karena mereka pegang search team atau recommendation team, jadi harus sangat nyaman dengan machine learning dan data science, tapi itu bukan suatu keharusan. Balik lagi tergantung produk teman-teman itu apa, dan itulah yang harus kita kuasai. Nah, mungkin aku spend quick time untuk ngomongin karir di startup ya, karena teman-teman banyak banget yang nanya nih, gimana sih mulai karir itu kayak apa? Nah, aku mau jelasin, I will start with the disclaimer that I don't think everybody belongs to work in a startup. Walaupun startup dari luar keliatannya seksi dan hot banget, but I don't think it's for everybody, karena sangat berbeda gitu ya. Traditional company, teman-teman itu pada umumnya itu they are known business, organisasinya lebih stabil, nggak sering reorg gitu ya, nggak sering ada perubahan atau pertumbuhan yang luar biasa, proses-proses dan cara kerjanya pun juga lebih established, dan pace-nya pun moderate gitu. Kalau di startup, bisnisnya itu sendiri bisa berkembang cepat, organisasinya ya, kalau lagi hyper growth, langsung nambah orangnya banyak, mungkin banyak broken processes gitu ya, kalau nggak juga dikomunikasi atau collaboration, prosesnya juga kadang-kadang informal, belum ada SOP-nya yang jelas gitu kan, pace-nya cepat banget, kadang-kadang work-life balance juga nggak baik ya teman-teman, dan it requires constant adaptation. Jadi, it is much more stressful. Ya, mungkin kalau kerennya ya ada ya, kerennya ya, tapi keren itu bukan segala-galanya gitu teman-teman. Nah, kualitas apa aja sih yang kira-kira dibutuhkan untuk teman-teman yang memang mau mencoba mulai bekerja di startup. As I mentioned before, startup itu environmentnya berbeda, dan menurut aku nggak untuk semua orang ya. Pertama, teman-teman harus nyaman dengan ambiguity dan unstructured environment. Pas aku di Tokopedia dan sekarang pun, masih banyak, even for a company sebesar Tokopedia, masih banyak yang in a way masih baru gitu, masih messy dan butuh bikin SOP-nya dari awal gitu. Kedua, kita harus nyaman approaching new problems gitu. Kita juga harus nyaman kalau di startup, collaborator who work well with different people. Banyak sekali startup ya, karena research concernnya terbatas, banyak kita harus palu gada gitu loh, lu mau apa, gua bisa gitu kan, gua ada. Jadi, ada teman-teman yang mungkin nyaman ya, jadi palu gada, stretching yourself, tapi untuk teman-teman yang nggak suka palu gada, yang nggak suka unpredictability, it's actually not good. And I don't recommend you to join a startup, because you'll be so sad, you'll be so stressed, and yeah, again, I think you should find a career that you really, really love, you know, that really suits your personality. Startup juga membutuhkan orang yang lebih fleksibel ya, jadi jangan, oh kan kemarin biasanya selalu begini gitu, like you need to be really agile at a startup and be fleksibel, dan yang terakhir harus punya humility untuk berkembang dan untuk gagal, karena di startup banyak sekali hal yang baru gitu ya, baru dalam kepribadian kita, baru dalam secara industri atau secara bisnis gitu, jadi harus bukan berani gagal, tapi berani ngambil resiko gitu ya, dan nggak harus selalu sukses, nggak semuanya bisa dijamin gitu. Ini beberapa what interviewers are looking for, mirip banget kayak tadi aku udah mention ya, kamu harus bisa comfortable in unstructured environment, startups juga biasanya suka mencari orang-orang yang punya high initiative, drive, dan independence, karena di startup seringkali resource-nya terbatas, jadi posisinya masih junior, tapi udah kayak semi-manager gitu ya rolnya, udah pasti being a project leader from the get-go. Yang terakhir yang menurut aku penting banget itu harus bisa punya detail driven decision making sih, karena seringkali namanya startup kan di bisnis baru, ya kalau kita nggak mengambil keputusan lewat data, oh bakal berabe banget teman-teman gitu, jadi startupnya bakal lebih mungkin gagal. Oke, I think that's all the sharing that I have for today, jadi looking forward to our Q&A dari Josephine. Wow, this is so unisak banget ya Kak, dan udah lengkap banget nih di share dari awal sampai akhir buat teman-teman yang kira-kira pengen tahu product development itu seperti apa. Tapi Kak, sebelumnya aku jadi penasaran sih Kak, gimana sih ceritanya Kak, seorang Kak Priscila Anais yang sudah keren banget sebelum masuk product development, sebelum-sebelum masuk lagi nih ke product management, what got you into a product management Kak? Mungkin boleh diceritakan. Josephine, that is such a good question. Jadi aku sendiri nggak ada rencana untuk masuk product development. Long story short, aku sendiri S1-nya banyak ngambil ekonomi, bahkan ngambil filosofi gitu loh, tadinya aku bahkan impian aku itu sebenarnya untuk menjadi profesor sosiologi atau politik finance gitu, jadi jauh banget nih, jauh banget. Iya, so product development, iya. ketika lulus, aku sangat tergerak untuk ke dunia bisnis yang mungkin sedikit lebih fast-paced, bantuin praktek sektor gitu ya, dan kebetulan memulai karirku di bidang manajemen consulting. Manajemen consulting tuh lumayan seru sih, kayak dokter bisnis gitu ya. kayak dokter bisnis, bantu menganalisa, menjadi konsultan, memberikan advice untuk banyak sekali bisnis di berbagai sektor gitu. Nah, nggak kepikir kalau satu hari bakal punya kesempatan untuk join Tokopedia. Jadi ketika aku join Tokopedia pun sebenarnya lalu aku tidak jauh berbeda dengan manajemen consulting tadi ya. Jadi waktu itu di-hire untuk menjadi orang yang palu gada di CEO office-nya Tokopedia. Abis satu semester di CEO office-nya Tokopedia, diberikan kesempatan untuk memimpin bisnis merchant monetization-nya Tokopedia gitu. Nah, tapi ketika after six months di merchant monetization Tokopedia, aku kan banyak nih kerjasama sama counterpart kita di product organization gitu. Merchant kan ya ada sisi bisnisnya, tapi ada sisi yang megang produknya merchant-nya Tokopedia gitu loh. Nah, kebetulan pas Tokopedia lagi mau re-org, re-org by the way itu common banget di setup-up, apalagi setup-up tadi, lagi Tokopedia lagi mau re-org, dikasih kesempatan, eh Pris, kamu mau dengan re-org ini, kamu mau lanjut di bisnis atau kamu mau coba ke product nih? Kayaknya kita ngeliat kamu ada potensi gitu loh. Jadi, I decided to want to learn about product. Waktu itu unik banget ya opportunity-nya, jujur aja kalau teman-teman mau coba daftar ke posisi aku, udah nggak ada. Karena produk Tokopedia ini makin-makin kompetitif, but luckily I was able to have the chance untuk transisi, belajar dari nol, di bawah mentor kita, RSVP of product. Dan aku bener-bener belajar semuanya dari nol ya, belajar nulis PR di sprint planning itu apa, mungkin teman-teman engineer bisa ketawa kalau aku waktu itu sampai nanya engineerku, API itu apa ya? GQL itu apa ya? Jadi, se-basic itu aja tuh nggak tahu sama sekali gitu ya. Fortunately, aku mulai dari sebuah produk portfolio yang mungkin lebih kecil di merchant onboarding dan di shop gitu ya, nge-revamp tokonya Tokopedia supaya lebih kece lagi dan biar kita suka. Tapi makin hari, dengan makin aku belajar, makin lebih advance, dapat kepercayaan lebih dan lebih sih dari manajemen Tokopedia. Jadi, sekarang portfolio produknya juga udah lebih besar lagi dan managing a lot of product leaders dan bahkan senang banget dipercayain sama kota-kota untuk memberikan sharing hari ini. Iya, mantap banget, Kak. Ya, Kak, kita juga aware ya, Kak, kalau misalnya role di product development, product management ini lagi hot-hotnya nih, Kak, akhir-akhir nih, Kak. Dan kalau misalnya udah tahu, Kak, apa sih, Kak, yang membuat Kak Pisila to stay dan continue loving di role product development ini, Kak? Wah, product development ini, role-nya itu, it's something that, apa ya? Huh, really good question. What makes me really love product development? I'll tell you guys two moments, two of my favorite moments as a product leader. Satu, aku suka banget moment di problem solving, kalau teman-teman tadi ingat double diamond kan ya, di problem space sama solution space. Aku suka banget sampai nanti pas di problem space, mikir-mikir gitu loh, oh, inovasi apa yang dibutuhkan customer kita, gitu. Kayak, walaupun that's not a lot of my job, itu udah lebih ke mentoring, managing team, dan segala macam, but when I get to sit down, nulis BRD ya, kalau di Tokopedia bahasanya nulis BRD, mikir gitu ya, what is the problem we're trying to solve, sambil workshop sama teman-teman kita dari tech sama design, itu energizing banget sih, because you have to create something gitu loh, out of nothing gitu, dan apalagi ketika produknya udah di launch dan diterima baik oleh user kita, wah, there is no high like that. Momen kedua yang aku suka banget di karirku di product management, is I love design. I mean, I'm a product manager, but I get to work closely dengan designer kita ya, to develop the UIUX, kayaknya again, bringing something to life, and seeing good design is something that I really enjoy gitu. Aku sendiri sih pengen banget ya, product management di Indonesia, bisa sekelas product management di Silicon Valley gitu, jadi I always look up to companies seperti Airbnb, seperti Instagram, seperti Pinterest gitu, buat inspirasi. Menurut aku bisa sih, jadi ya, I hope if you guys are interested, and don't mind the challenge, please do join and consider becoming a product manager. Wow, that's so cool, Kak. Berarti kalau misalnya boleh aku simpulin, Kak, correct me if I'm wrong ya, kalau seorang product manager itu berarti sama seperti problem solver ya, Kak, yang kita tuh identify melihat semua masalah dulu, dari masalah itu kita harus, nggak cuma dari masalah itu kita langsung semena-mena idea solusinya based on our intuition, tapi kita juga harus bisa ada skill research-nya juga, kita harus revalidate again gitu ya, Kak. Problemnya ini tuh sebenarnya bisa nge-solve masalah, problemnya ini tuh sebenarnya ada demand-nya atau nggak, terus solusinya tuh kira-kira yang cocok itu seperti apa gitu ya. Nah, mungkin kalau misalnya kita boleh tahu, Kak, boleh nggak, Kak, walk us through your day as a product manager, di sini juga ada yang nanya ya, dari 123MR Choi, day-to-day product manager itu seperti apa, Kak? Mungkin boleh di-walk us through your day, Kak, dari bangun pagi sampai malam itu rutinitas orang product manager seperti apa. Oke, sorry. Sebelum aku jawab pertanyaannya, you know how my day looks like, aku mau disclaimer untuk teman-teman yang seriously considering product manager, product management. Let me tell you, 98% of your time at your job is doing a lot of boring, hard, tedious work. Jadi banyak orang mikir, oh, kalau gue product manager, gue I can create anything gitu kan. Pada kenyataan, enggak teman-teman. Like, nulis PR, your day is gonna be spent writing a lot of PRD, bakal nulis test cases, bakal koordinasi sprint sama engineers, bakal ikut testing, bakal ngeliatin your data dashboard gitu ya. And so, that sexy moment that I mentioned you guys gitu kan, when you get to think about a product, atau when you get to design bareng sama designers gitu loh, that's like only two hours out of every month gitu loh. The rest of the month, you're in a lot of collaboration meetings, follow up, doing everything untuk monitoring your existing products, sambil doing all the coordination to bring up your new product. disclaimer kedua yang aku mau teman-teman aware ya sebelum teman-teman loncat gitu ke product management adalah you don't get to, usually product organizations are very large gitu. Jadi, kalau di Tokopedia, contohnya we have teams that is working on our homepage, ada team yang working on our shop page, ada team yang working on our product development page, ada team yang working on our card page, check out page. Jadi, you don't get to do whatever you want, you know. If you are part of the check out team, you have to focus on making the check out experience the best, and continue to innovate di situ. Nah, teman-teman nih, jadi, again, like I said, you don't get to do whatever you want, you know. You get to pick a problem that you're passionate about and continue to innovate there. Karena bahkan sesimpel check out aja pun masih banyak improvement ya yang kita masih bisa bawa gitu buat customer kita. Nah, oke, sekarang ditanya, day-to-day product manager itu seperti apa? Mungkin I'll answer this at two levels. Satu, if you are starting as a PM, what your day will look like and what my day looks like now that I'm a senior product leader. If you are starting as an associate or senior product management, your day, you're probably gonna have a daily stand-up with your engineers to look at the sprint. Mungkin your engineers might message you to clarify new requirements. Abis itu, you're gonna spend time looking at your data dashboard. ngeliat any product gue normal atau enggak. If you are in the middle of a new product development, antara kamu, you're gonna spend time writing your PRD, writing the test cases for the engineers to solve, or you might be heading to a testing and checking and making sure that all of your products are developed on spec dan gak ada yang miss. Itu. Towards the end of the day, mungkin you might be attending one or two meetings dengan peer product teams. Misalkan, if you are the car team, mungkin ada kebutuhan dari check-out team gitu. Jadi, banyak terjadi kolaborasi antar satu team dengan team yang lain. Bisa juga kita menerima requirement atau kebutuhan dari business team juga gitu. So, there's, I think half of your, not half, but a quarter of your day is gonna be spent in a lot of collaboration meetings di luar execution meetings. Mungkin yang terakhir, you'll also be spending time with your mentor or with your leader untuk aligning the progress of the things that you're supposed to be developing and checking up on one another. Now, now that I'm a senior product manager, sorry, I'm very senior leader di Tokopedia. That execution that I told you guys, mungkin udah banyak yang di-da-da-da-da ke bawah, but I spend a lot more time with our senior product leaders untuk developing the visioning ya, vision quarter kita ke depan tuh seperti apa. Jadi, kalau ini Q3, berarti aku udah asking my leaders to come up dan making sure our backlog buat Q4 itu bagus gitu dan sesuai. Aku juga bakal memantau data, bakal ngeliat, are we doing the right thing, are we solving the right problem? Atau ada problem yang lebih urgent buat customer kita yang kita mesti solve. Yang terakhir, actually, maybe 30% of my time are spent on team management. Jadi, nge-bikinin town hall, bikinin weekly meeting, monthly meeting, meeting sama other senior leaders di bagian tech, di bagian bisnis, supaya all of our teams are going and developing health to me. Termasuk juga, aku juga do a lot of hiring and interviewing and bringing in the best talents into our team. Wow, oke, Kak. That's really insightful, Kak. Kalau misalnya kita boleh breakdown lagi, Kak, dari the very beginning of the cycle, which is kita harus bisa define a problem dulu ya, Kak. So, yang tadi Kak Priscila sebut juga, kita ada banyak problem ya, Kak. Kita bisa ngeliat problem mana yang lebih urgent, Kak. How do we prioritize a problem mana, Kak, yang harus kita lihat dulu, Kak? Yang kita solve dulu. Oke, thank you banget, Josephine, for the question. Like, how do we prioritize? This is a great question. Menurut aku, prioritization happens at, at least at Tokopedia juga ya. It happens at two levels. Jadi, kita biasanya prioritize usually at the quarterly, sorry, at the annual level sebagai satu Tokopedia, kita punya strategi ya, fokusnya organisasi kita gitu loh. What is the experience we're trying to bring to our customer? Tokopedia itu fokusnya ke mana? Jadi, setiap tim, kita mulai mikirin nih, bukan jaman produk, tapi even bisnis juga mikir. Eh, tahun ini tuh kita mau fokusnya ke mana? Then, kita mulai translate itu ke quarterly bucket gitu kan. Eh, kayaknya dari semua 10 customer problem, we really need to focus on customer problem satu sampai customer problem tiga gitu ya. Dan coba dilihat nih, per quarter tuh gimana? Nah, in reality, di product management, nggak banyak development itu nggak cuma sprintnya dua minggu gitu. Typical sprint di Indonesia itu dua minggu, dua minggu, dua minggu. Tapi, a lot of good things detect like, you know, four to six sprints to happen. Then, it involves multiple teams to work on it. Jadi, kadang-kadang selain kalau kita udah prioritize what is the customer problem with Red Bullsoft, misalkan tahun ini kita mau punya homepage yang terbaik gitu kan, atau mau punya checkout yang bisa cater to multiple payment options buat customer kita. Nah, kita juga then harus mikir executionnya gitu loh. Oh, kalau tim gue ngebikin check out-nya gitu kan, tim payment mesti punya integrasi ini tuh. Jadi, pada kenyataannya ada dua ya, ada dua prioritization that happens. Pertama, secara prinsip, secara bisnis, kita punya objektif apa yang kita prioritaskan. Kedua, dari sisi eksekusi, yang mana sih antriannya yang tepat gitu. Soalnya, kadang-kadang kayak main Lego nih, oh, di quarter satu si tim ini mesti bikin ini, nanti quarter dua tim ini bikin ini, quarter tiga tim ini bikin ini, quarter empat tim ini bikin ini gitu. Biasanya sih kayak gitu sih ya. Another, but my final tips dalam prioritizing whatever company you're in, is to try to do less than you think. Seringkali, apalagi kalau kita business minded ya, kalau kita orang di business, kita tuh mikir, oh iya, selama tech-nya bisa bikin 10, bikin aja semua 10. And many companies tend to do this. Tapi kita lupa, kalau you're trying to do 10 things in one quarter gitu loh, number one, you're losing focus. Kedua, coordination-nya lebih kompleks. Dan development-nya karena terlalu banyak, terlalu terburu-buru, nggak fokus, yang ada malah ada a lot of missed requirements, bakal banyak rework gitu loh. Dan timnya tuh juga jadi ngerasanya overwhelmed and burnt out. Dan belum tentu because we were trying to tackle 10 things gitu kan in one quarter, malah kita malah jadi nggak disiplin memilih problem statement yang bener-bener urgent gitu. Seringkali jadi timnya tuh mikir, oh tiap quarter gue bisa nge-tackle 10 project misalkan. Padahal sebenarnya you should just focus on the one or two problems. Now this requires a lot of disiplin, karena agak-agak counterintuitive gitu. Kita sebagaimana sih ngerasa let's do more gitu, let's do more gitu. Tapi sebenarnya you get much more by focusing on the right problem gitu. Jadi kalau aku boleh rekomen teman-teman, I know it's gonna be really hard, but look at your business, look at the data, what is the most urgent problem you're trying to solve? And just focus on that, do that one really, really well. Aku mungkin mau share satu inspirational story banget ya. Jadi Airbnb early on in their business fast, Airbnb di tahun kedua, mereka menemukan bahwa bisnisnya Airbnb ini, number of bookings, itu sangat correlated dengan the quality of the pictures. Teman-teman bisa kebayang nggak? Jadi kayak orang mau booking Airbnb, mereka tuh ngeliatin fotonya bagus apa nggak. Jadi Airbnb selama dua tahun di awal bisnis mereka, mereka just focus on that, how to get more bookings with quality pictures. Jadi mereka tuh dua tahun itu fokusnya, yaudah semua Airbnb listing itu harus punya foto yang bagus. They hire photographers, mereka image quality-nya dinaikin, they make their website and app a lot more visual, they just focus on that, because they know good photos will drive their business. So that's an example of a really good hyperfocus, because they know that pictures is what drives their business, and they focus on that one thing that drives their business. Nah mungkin teman-teman yang udah di startup, you should ask yourself, what is driving my business? What is moving the needle for my business? Instead of trying to do everything. Wow, that's a really robust explanation ya, Kak. Penting banget ya teman-teman, untuk kita tuh harus bisa prioritas gitu, karena juga dari sisi resources, dan juga time itu very limited. which brings us to the second question nih, Kak, dari the inventory knowledge. Nah ini moving on to the next phase, yaitu research ya, Kak, untuk validasi idea market. Bagaimana sih, Kak, cara terbaik nih, Kak, untuk validasi idea market, dan juga kira-kira berapa lagi waktu idea yang dibutuhkan untuk melakukan eksperimen suatu produk? Oke, thank you pertanyaannya in major knowledge, it's about gimana sih validating idea to the market. The best answer to this question is that it depends. It depends on what? It depends on the context of the validation. Kalau, aku mungkin kasih sedikit rule of thumb aja ya, atau kalau if you are in a company like Tokopedia gitu kan, our business is not falling apart, you know, we have a great business, we have great team, validating, you know, we can take one to two quarter gitu loh, we can gather customer research, mungkin gak ada urgency yang particular ya, Tokopedia sangat besar, and we are progressing in different topics gitu, ada yang ngerjain merchant, ada yang ngerjain bagian bayar, ada yang ngerjain bagian konten gitu loh. So, Tokopedia can't afford to validate different ideas in the market because we have a huge research team juga, jadi banyak waktu gitu. Nah, kalau di Tokopedia, mungkin we have like monthly research, dan validasi ide ini, it happens even at the micro level. Oh, kita mau, now that we, you know, we are seasoned, we know our business, gak semua ide di Tokopedia, gak semua feature yang kita mau rilis itu di user testing misalkan, gak semuanya harus, karena we just know, oh, ini, ini mah udah jelas banget, ini broken experience gitu loh, kurang baik, we will fix it gitu. Nah, tapi kalau teman-teman, yang mungkin baru mau memulai sebuah startup, if you are just trying to get your seat round, a good rule of thumb mungkin is to spend, and I get this from a lot of my friends in BC juga, you want to spend at least three up to six months, satu, doing customer research, doing a lot of surveys and interviews, and maybe get yourself to a prototype. Maybe more than one prototype is good. Prototype itu gimana, sorry, jadi itu kurang lebih 3 sampai 6 bulan ya. Nah, validasi exactlynya gimana? Boleh gak sih lewat survei aja? Masih belum meyakinkan teman-teman gitu loh. Survei untuk memvalidasi pain point mungkin masih oke, tapi survei untuk memvalidasi solution itu gak oke. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena misalkan nih teman-teman ya, kita kan anggaplah aku mau bikin startup nih, bikin produk environmentally friendly yang bisa save water. Kalau aku bagi ke teman-teman ku sendiri surveinya gitu kan, aku bakal tanya, eh, kalian bakal suka gak produk ini gitu? A lot of them will say yes, and you'll get a biased data when you're just using interview gitu kan. Karena pertama, data you. Kedua, ya it's cheap to say yes, right? It doesn't cost you anything to say yes. Sedangkan kalau when you're selling a prototype atau you do a proof of concept and like, hey, look, I launched a crappy version of this product and there are still people who want to buy it gitu kan. Itu, if you take that data to your investors, that is much more powerful than any survey. Karena survey itu unproven gitu loh. Willingness to pay-nya, point-point-nya belum tentu. Jadi, you should do survey but usually survey cuma baik untuk for you to test the water ya at the problem stage. Tapi begitu udah solution stage, you should be prototyping. You should even try to sell some of your product gitu loh to the market. Kecuali produknya yang emang bener-bener super-super comprehensive ya. Which means unfortunately you have the prototype, you have to do a lot more controlled UT and then you take that to the investors who is willing to invest pre-product sebelum produknya udah jadi gitu. Kalau emang idenya kompleks sekali. I see. Mungkin kita bisa jam sedikit ya, Kak, tentang role sebagai PM dulu. Tadi kan kita ada ngomongin sedikit tentang prosesnya of product development itu seperti apa. Nah, di kolom chat ini banyak teman-teman yang pernah lebih penasaran nih, Kak, tentang role PM itu seperti apa. Nah, dari 123MR Choi lagi, pertanyaan, Kak, apakah product manager harus memiliki background engineering? Soalnya sebagai PM harus bisa estimasi engineering task and so on. Menurut Kak Priscilla gimana, Kak? Background dari PM itu. Oke, personally menurut aku, no, you don't need a background in engineering. Ini menurut aku sebuah mitos besar ya, obviously I don't have an engineering background. Kedua, PM harus bisa estimasi engineering task, itu juga bukan, first of all, even if you can estimate engineering task, it is not at all a guarantee that you are a good PM, gitu loh. Pertama, jadi background engineering itu is a nice to have, but it does not make or break you. Sebaliknya juga, seseorang yang memiliki background engineering belum tentu you are a good PM. If you don't embrace the product mindset, if you don't embrace a user-centric mindset ya, you're still gonna be a saki PM, gitu loh. Nah, kerjaannya PM itu sebenarnya itu apa? Pertama, being able to find product requirement yang benar-benar bagus gitu ya. Product yang dibutuhkan user. Being able to follow the framework. Being able nanti, bukan seringkali ya, sorry banget teman-teman, tapi mitosnya adalah di banyak startup kecil, seringkali PM itu diposisikan sebagai PM dan engineering manager yang creating a lot of confusion in the market, gitu loh. Jadi, PM-nya itu bukan yang ngerjain pekerjaan PM, banyak PM itu sebenarnya acting project manager atau acting EM, yang kerjanya ngatur-ngatur engineer. But that is not the real PM job. Okay, that's just a fake EM job. That is not a PM job. If you are a product manager, you should be good at writing your PRD. You should be good at writing your BRD. You should be able to identify all of the test cases, especially the edge cases, the negative test cases. You should know enough. You should be comfortable with a lot of the lingo that the engineers use so that when the engineers explain, eh, ini susah banget bikinnya. Service architecture gue tuh gimana yang lebih baik, gitu loh. You can have a good conversation. But do you need to know exactly how the code base was made? Do you need to know ini lama atau sedikit? Ya, enggak lah. That's your engineer's job, gitu kan. Of course, you have to have critical thinking to be able to challenge the engineers. But knowing how to estimate engineering tasks is, you know, probably a nice to have. I mean, I don't know how to estimate engineering tasks and yet I've succeeded as a product manager, gitu. Okay, Kak. Kalau gitu on a beginner level, Kak, so where do we have to start, Kak? Kalau misalnya kita mau get into this project, to this product management role, Kak? Oke, pertama kalau teman-teman apakah dari engineer atau dari luar engineer yang lagi mau mencoba interview untuk sebuah product management role? You have to do research. Aku rekomen banget you understand what is the product manager's role. You have to research what is writing a good PRD look like. You have to research, of course, understand the double diamond framework. You have to be able to write, you have to know sprint planning and how that works. Karena at the minimum, even if produknya pemikiran produk kamu atau produk strategi kamu belum kece banget, at the minimum, ya, at the junior level, you will be running sprints with your engineers and your engineers will have to communicate with you, gitu. Ini udah minimal banget, ya. Tentunya kuasailah topik-topik yang relating to your product. Like I said, kalau kamu masuk ke recommendation team, you have to know a lot about recommendation. Kalau kamu masuk ke homepage team, you should know a lot about browsing and be passionate about browsing, gitu. Nah, itu kan dalam technical aspeknya, ya. Kalau dari soft skill-nya sendiri, teman-teman, you have to know a lot about good basic project management, gitu loh. Bikin tracker, timeline, creating group, communication channel. Kalian harus nyaman dan harus rapih. Karena kalau semuanya verbal, itu udah project-nya bakal inefficient, berantakan, banyak sekali reward, gitu. Jadi, being someone who is organized about documentation, being someone who is reliable as a source of truth for the team, someone who is easy to talk to dari bisnis, marketing, engineer. I think itu model terbesar seorang PMC di awal-awal karirnya. Jadi, my mind is dari bisnis, marketing, dan juga engineer, ya, Kak. Oke, that's really, really clear, Kak. Crystal clear, ya. Oke. Kita punya follow-up question, nih, Kak, dari Ignaz Tananda. Menurut Kak Prisina, apa challenge terbesar selama menjadi product manager, Kak? And also, how do you manage your time during your type studio? Challenge terbesar. Jadi, awal banget. Mungkin I'll share my personal journey, ya. Pas ketika aku memulai dari business person, transition ke product person, of course, I had to learn a lot of the process dan documentation from the ground up, gitu, kan. Mungkin it took me about a year, lah, before I was really comfortable with everything, before I was really comfortable with everything that the engineering team know. Sekarang aku di tahap di mana aku lagi mengasah my product strategy. Now, I think it's not a big, it's, bukan challenge, tapi it's very stressful, gitu, teman-teman, karena in my seat, gitu, loh, you determine the product roadmap, you determine the work of, you know, 40, 50 engineers for six months, gitu, loh. Jadi, if we choose the wrong battle, kasarnya, we choose the wrong battle, I've wasted so many people's time, so many of the company's resources, gitu. Jadi, agak-agak takut-takut sedap, ya, milih-milih this product battlefield, gitu, loh, which product we wanna work on. Karena kan tentunya startup ini, especially in Tokopedia, in the e-commerce landscape, it's very competitive, sangat dinamis, inovasi itu banyak banget, gitu. Jadi, kadang you're always wondering, kayak, eh, gue bangun fitur atau produk ini dulu, atau bangun fitur ini dulu, gitu. So, that's a big challenge, but I think how I try to address that challenge, itu pertama, I do a lot of workshops, jadi, ambil different perspective dulu, dari desain, dari business, even getting a lot of feedback from my peer product leaders, supaya apa? Supaya aku lebih confident lagi, gitu, dengan product strategy that I have in place. itu satu. Kedua, I also use a lot of data. I think data, itu bisa menjadi source of comfort, gitu, jadi, dan bikin kita lebih confident in decision making lagi. Mungkin the last, the last very funny challenge, but sometimes you can feel like, you don't know enough, like, as much as I have a lot of experience in product management, selalu ngerasa, wah, masih banyak yang gue belum tahu, gitu, kan, di product management, karena nggak ada abisnya, gitu, loh. Topiknya, kayak, even now, I'm still learning a lot tentang machine learning, I'm building our content recommendation system di Tokopedia. Jadi, the knowledge that you need might seem like it's infinite, jadi, jangan, kita harus belajar untuk confident juga in our ability and experience, dan nggak terintimidasi dengan knowledge yang dibutuhkan di luar sana, gitu. How do I manage my time during my tight schedule? Mungkin I am a creature of habit, gitu, Ignas. Jadi, aku udah punya habit-nya aja sih, jadi, untuk meeting-meeting yang penting, misalkan di timku, udah pasti, we have monthly meeting, weekly meeting, and I make sure that the most important information or the most important agenda gets discussed. On my weekends, like today, I tend to dedicate three to four hours for my community or mentorship work, and I just keep building on the habit, because, ya, kalau bisa, karena biasa, ya, Ignas, ya, jadi, emang, udah dibentuk lewat habit-nya aja sih. I try to have a predictable schedule week on week, biasanya gitu. I see, I see. Ya, semoga menjawab, ya, Ignas Ananda. Jawaban dari Kapisla, that's very insightful. Nah, Kak, talking about research, jadi, setelah kita discover problem, and then, we also did some research to validate lagi, gitu, ya, problem-nya ini, dan juga, building the solution. So, how do we reach the, yang namanya, product-market fit, Kak, soal lemah building the solution, Kak? Product-market fit, I think, is, it's an illusion. You're always, obviously, you want to achieve your target number of adoption, ya, gitu, ya, teman-teman, ya, misalkan, contohnya di Tokopedia, gitu, kita punya product, namanya live shopping, where people are watching live streaming videos by our sellers, and then, mereka shock, gitu, loh. From the very beginning, when we design the product, kita tahu, ini bukan sesuatu product yang bakal appeal ke semua manusia, gitu, loh, nggak ada product yang cocok ke semua manusia, but we were sure that, oke, kayaknya menurut kita di Tokopedia User, produk ini tuh, kurang lebih, harusnya bisa penetrate sekian digit, gitu, ya, berapa digit, lah, percentage of our customers. Nah, selama adoptionnya itu sesuai dengan mungkin market benchmark or what we think is healthy in the market or what we think is supporting our business case, that is the product market fit point. Nah, mungkin untuk teman-teman yang non-digital, gitu, ya, misalkan teman-teman bikin kedai bakmi baru, you, you know, you have to, if you believe that, oke, kayaknya bakmi gue bisa differentiate dan ini bisnisnya bisa growing atau in a healthy rate if I can reach 200 sales a day, gitu, kan, misalkan pemarketing, gitu, kan. Then that's your product market fit, gitu, loh. So, I think, balik lagi kayak be honest with yourself. Nah, mungkin di sini, I know the answer sounds abstract, tapi teman-teman harus jujur dengan diri sendiri, what is the penetration or the adoption and retention rate that you wanna have? Ada dua, ya, I said adoption dan retention. Karena adoption satu bulan tapi bulan depan semuanya kabur, ya, itu bisnis gak bakal sustain sih, teman-teman, gitu, loh. Seringkali, kita punya adoption misalkan adoptionnya, oke, 100 ribu orang pake app gue, gitu, kan. Tapi karena dipompa penting, karena dipompa promo code, gitu, loh. Kalau bulan depan promo code-nya ditarik, terus semuanya kabur, ya, you don't really have a product market fit. People just want you for your, you know, free promotions or whatnot, gitu. Jadi, harus lihat angka adoption dan retention dan yang terakhir, harus jujur dengan diri sendiri. Seringkali, sorry banget tapi emang kalau kita udah bikin produknya both dari product team, design team, engineering team, sometimes, you don't like people calling your baby ugly, gitu, loh. Karena kita udah terlanjur bikin, jadi terlanjur sayang, gitu, loh, teman-teman. Jadi, ketika datanya tidak menunjukkan hal-hal yang bagus, bukannya kita makin curious try to understand, eh, ini kenapa usernya gak suka, ya, what can we do? Malah jadi defensive, gitu, loh. Dan kita jadi karena agak halu, gitu, ya, udah terlanjur sayang, kita bilang, oh, enggak, itu udah product market fit emang penetration-nya cuma 0,05%, gitu, kan. Padahal, you know that that kind of penetration is not good for your business. Belum baliklah aruanya, gitu. Jadi, mungkin in product market fit, you know, focus on the customer, have a clear target for your business dan jangan halu, gitu. Jangan terlalu sayang sama produknya. Iya, iya, benar sih. Karena kadang kita bisa bias, ya, Kak, kalau misalnya we are the creator of the product itself, dan tadi a good matrix yang bisa kita lihat untuk melihat how well is our product market fit itu bisa dilihat dari adoption rate dan juga retention rate, ya. Oke, Kak. That's really answering the question, Kak. Nah, mungkin di kolom-kolom section juga ada yang tanya, nih, Kak, dari Jordia Ibrahim. Ada ide, Kak, apa aja metrik yang bisa dipakai untuk measure single purchase product? Berarti ini, kita udah ngebahas tentang metrik-metrik produk itu ada apa aja, gitu, kan, ya, Kak? Oke. I'm not sure, sorry banget, Jordia, I'm not sure what is single purchase product. But typical metrics if you are in the commerce world, sorry, even without the commerce world, you're gonna be looking at a funnel, ya, berarti kan sessions, berapa banyak sessions, dan users, itu paling awal, you wanna understand market kalim kamu terus berapa besar, you wanna look at recurring visitor, gitu loh, kalau kamu punya, and depending on the nature of your app, different apps have different recurring visits, mungkin kalau kamu aplikasinya, aplikasi untuk dental, gitu kan, kebutuhan gigi, gitu, ya, mungkin, ya, you don't expect people to check your app every single day, once a month is good, or, you know, twice a month is good, but if you are, you know, selling daily groceries, atau kamu aplikasinya jual horoscope, gitu, ya, yang, and you want people to check every day, maybe, you know, that healthy daily visitor is really good. Nah, kalau kamu udah tahu seberapa besar market kamu, sessionnya, engagement, seperti apa, you then wanna look at specific pages, gitu, or looking into your funnel, misalkan cowok-cowoknya di Tokopedia, ya, kita melihat dari 100 orang yang masuk ke homepage kita, berapa banyak yang jadi browsing, dari browsing, berapa banyak yang taruh barang di keranjang, dari keranjang, berapa banyak orang yang taruh di card, sampai check out, gitu, ya. At every stage, itu kan namanya CTR, sampai, sorry, conversion rate, per funnel, dan kita juga ngelihat conversion rate dari session, misalkan dari 100 session, berapa banyak yang menjadi check out. So, I think every application has different CVR, tapi kurang lebih session, users, returning visitors, CTR, and CVR, these are your metrics, tapi bisa di-transfer lagi ke industri dan aplikasi kalian. Oke, semoga menjawab ya, Jordia, jawaban dari Kapisila. Oke, Kak, mungkin next kita akan masuk ke Q&A yang udah ditanyakan di website ya, di otornya Kota Kode. Mungkin kita akan ada sedikit share screen. Oke, jadi di website sendiri udah banyak banget ya demand-nya untuk question ini. Mungkin kita agak kebawas sedikit ya, ada beberapa yang sudah terjawab ya, Tens. Nah, kita mungkin kita akan coba jawab pertanyaan dari Anonymous. Jadi, ada yang bertanya nih, Kak, ini saja tips dari Kakak untuk perempuan yang ingin berkarir di bidang IT. Menurut aku sama aja sih untuk perempuan yang berkarir di bidang IT. Saya somehow feel that memang kelihatannya lebih banyak male ya, tapi at least di Tokopedia there is no such thing as discrimination. Jadi, you know, for male or female, prepare really, really well gitu loh. Jadi, jangan jangan cepat puas dengan informasi yang kalian punya. you'll be surprised mungkin 50% of the interviews that I get gitu loh. Banyak, apalagi yang masih fresh grade gitu, ataupun yang udah master, you do need to know a lot at the next level of detail ya, teman-teman ya. You need to be able to write a good PRD. Banyak banget yang teman-teman bilangnya interest untuk ke product management, tapi you don't even practice writing a PRD yourself. Jadi, itu concerning. Menurut aku kalau emang benar-benar mau masuk ke karir di product management, you have to study. you have to study. You also definitely have a coffee chat with a friend yang emang udah jadi PM gitu loh. And ask them what it's like or what does it take to be a good PM ya, knowledge-nya apa. Jadi, jangan cuman keinginan doang, tapi harus persiapan juga harus mantap gitu. Wow, I see. Oke, Kak. Maybe one last question before we can wrap this up ya, Kak. Kita udah bahas semuanya dan I believe this is very insightful banget. Mungkin untuk teman-teman yang ingin pursue this career role sebagai product manager, Kak. Mungkin adakah resource yang bisa Kak Priscilla bagikan kayak belajar project management, product development itu dari mana aja dan juga tips dari Kak Priscilla untuk teman-teman yang ingin pursue this career role, Kak. Oke, kebanyakan surprisingly there is not a lot of really good product management books. There is a book called How to, you know, do product management interview. Tapi sebenarnya itu masih singkat banget. A lot of the best resources actually are available on Medium. Banyak blog gitu ya. Jadi, go to medium.com and look into like product management. Di Tokopedia sendiri kita juga punya Tokopedia product blog where there is a segment called Product Management 101 yang sangat-sangat beginner friendly and, you know, is full with beginner tips on how to start or how to prepare for your product management interviews. In my own Instagram, I definitely have a post dedicated to like what you need to know about product management so you can check that out. And I recommend a lot of books and articles that, you know, you need to get started. Wow, oke. Thank you so much, Kak. Nggak ngerasa kalau ini udah satu jam. We are running out of time. Meskipun pertanyaannya ada banyak ya, Kak. Kita bisa lihat antusiasnya teman-teman banyak banget. But sadly, karena waktunya terbatas, I think we can grab this up. Thank you so much, Kak Priscilla untuk waktunya untuk sharing-sharing. Dan teman-teman yang masih penasaran lagi tentang product development, product management, udah dibagikan ya tadi ya resource-nya di mana teman-teman bisa self-autodidact belajar sendiri. Oke, Kak Priscilla, thank you so much for your time. See you in the next Kota Talks, teman-teman. Thank you, Kota Koda and Kota Talks. Have a great weekend. Have a great weekend.